Pemirsa telah dirilisnya izin penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac pada anak usia 12 hingga 17 tahun oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPPOM Dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi Dirinya pun mengungkapkan ada dua daerah di Jawa Barat yang akan menjadi pilot proyek pemberian vaksin pada anak yaitu Bogor dan Majalengka Ditemui usai berkunjung ke Gedung Pemulihan COVID-19 Hotel Grand Aslidia Bandung Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi menyatakan saat ini sudah dikeluarkan aturan agar ibu hamil dan anak berusia 12 hingga 17 tahun bisa divaksin COVID-19 Di Jawa Barat ada dua tempat yang menjadi pilot proyek pemberian vaksin pada anak dan ibu hamil yaitu Bogor dan Majalengka Indonesia termasuk Jawa Barat akan menggunakan vaksin Sinovac untuk anak usia 12 hingga 17 tahun Sebetulnya di Jawa Barat ada dua tempat yang dijadikan untuk pilot proyek Karena sekarang kan dari COVID-19 sudah keluar aturan Orang hamil sekarang bisa Tapi dengan usia yang ada berbeda Dan juga anak dari 12 hingga 18 tahun juga sekarang akan dicoba Tapi dari dua Sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Telah merilis izin penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac pada anak usia 12 hingga 17 tahun dengan dosis tertentu Selain Indonesia beberapa negara pun telah menggunakan vaksin COVID-19 untuk anak Seperti di China dengan vaksin Sinovac dan Sinovac Rusia dengan Sputnik V Serta Amerika Serikat dan Singapura dengan Pfizer-BioNTech Budi Hartati, Bandung TV